Terkadang kalau kita berbicara tentang N plus 1 problem, ini sangat akan mudah. Kenapa? Karena mungkin Anda tahu bahwa sebenarnya ada aplikasi atau software yang namanya larable debug bar. Nah dia bisa melihat query-query kita yang berulang. Dan Anda tahu, kalau kita melihat ada yang berulang, pastinya kita perbaiki. Kita masukkan dia ke eager loading. Jadi setiap dia patch post ini, dia tidak akan membuat query untuk men-select lagi kategorinya. Jadi sekali dia select misalnya post ini, dia akan sekalian select juga untuk kategori misalnya seperti itu. Begitu juga dengan user dan juga commentnya. Nah namun, kadang ada kalanya kita lupa menambahkan satu relation. Seperti misalnya entah itu tag, entah itu kategori. Misalnya kita lupa masukkan waktu kita mem-fetch ya. Kadang kan kita perlu fetch data itu di beberapa halaman. Tidak cukup hanya di post page saja. Kadang di homepage juga kita masukkan. Tapi kita lupa misalnya memasukkan eager loadingnya. Artinya, aplikasi kita akan berjalan sangat lambat jadinya. Nah, oleh karena itu, semenjak Laravel 8.4, dia mengeluarkan yang namanya exception pre-burned lazy loading. Nah, jika Anda tidak tahu apa gunanya, ketika misalnya diketahui case-nya ada misalnya Anda mempunyai lazy load, maka dia akan langsung tahan. Nah, saat sekarang ini memang saya belum mengimplementasikannya. Namun yang pasti yang harus Anda ketahui saat ini, saya sedang memakai Laravel 8, yaitu adalah versi 8.4.6.0. Oke? Nah, jadi ketika misalnya, saya juga tidak tahu persis kapan dia start-nya, tapi yang jelasnya mulai Laravel 4.0 harusnya dia start. Di bawah itu kayaknya belum gitu. Nah, sekarang jika kita lihat pada kode yang Anda lihat tadi di screen Anda ini, sebenarnya itu adalah example yang sudah saya tulis sekian di dalam project saya ini. Seperti misalnya di root, ada web.php, disininya simple, menampilkan semua post, dan juga menampilkan single post. Jika misalnya Anda penasaran itu tablenya apa aja, sebenarnya Anda tidak perlu mengimplementasikan ini, hanya perlu menonton sebenarnya. Saya ingin mengasih tahu kepada Anda bahwa sebenarnya itu ada gitu. Nah, coba dulu kita lihat pada migration. Di sini ada comments. Ya, comments belongs to post. Basic ini, soalnya saya beranggapan di sini kan cuma contoh, jadi anggapan saya di sini yang punya comment hanyalah post, bukan yang lain-lain. Jadi saya buat di sini cuma belongs to many aja relationship-nya. One to many, sorry. Per-end post itu artinya per-end ID untuk post dan user. Begitu juga dengan post, dia pasti mempunyai poster-nya dan juga arusnya kategori. Nah, kalau di kategori itu tidak ada apa-apa, hanya name saja. That's it. Tapi jika Anda tidak tahu, saya juga sudah mengatur relationship-nya tepat pada model yang ada di folder ini. Untuk user pertama kali, setiap user bisa mempunyai banyak post, dan juga setiap post pasti mempunyai comment, banyak comment pastinya, dan belongs to kategori dan juga user. Oke, setiap comment itu sebenarnya post ini tidak diperlukan hanya karena saya tadi membuat factory-nya, biar supaya dia biasa masuk ke dalam database. Ya, makanya saya buat di sini. Post sebenarnya tidak penting-penting kali. Untuk post, untuk comment biasanya seringnya itu menampilkan comment-nya saja. Tidak perlu sebenarnya ke belongs to post-nya gitu. Kecuali memang diperlukan contohnya ketika misalnya Anda edit post, terus Anda ingin menampilkan juga apa post yang sedang di edit comment tersebut. Kira-kira seperti itulah. Oke, seperti biasa dia juga belongs to user. Dan jika Anda ingin melihat view-nya, itu ada di view pastinya, post index di sini dia. Oke, here we go. Basic saja di sini, tidak ada yang sulit di sini. Anda pasti sudah familiar dengan hal ini. For each post, maka harusnya jika Anda lihat di sini ada post kategori, post title id, post username, dan post comment. Dan di sini ada pluralnya lah, Anda tahu lah itu ya. Nah, ketika misalnya Anda tahu bahwa sebenarnya di sini juga sudah banyak sekali yang namanya M plus one problem, user, kategori, comment juga. Oke, ketika misalnya kita lihat pada show, Oke, di show ini yang paling pasti jika Anda perhatikan di sini dia load comment. Ya, jadi sehingga jika Anda lihat comment-nya mempunyai user dan comment body. Dan di load dari post comment. Kalau misalnya comment post-nya tidak ada, ya nggak ada comment-nya gitu. Ianya karena saya sudah mau factor-nya, jadi setiap post itu kira-kira mempunyai 10 comment. Jika misalnya kita lihat di Firefox, saya akan klik yang ini, maka dia akan menunjukkan di sini komentarnya. Ini adalah poster-nya atau yang punya post itu, ini adalah komentarnya. Yang masing-masing komentar itu mempunyai orangnya gitu. Ada orangnya yang komentar, gila kira-kira seperti itu lah. Ya, ada kategori juga di sini. Oke, artinya sebenarnya jika misalnya kita lihat kembali pada web.php, di sini sama sekali tidak ada yang namanya eager loading. Jadi tidak ada sini with misalnya. Tidak ada. Artinya jika misalnya ini kita masukkan pre-burned lazy loading exception tadi, makanya akan error sebenarnya. Oke, yang pertama coba dulu Anda bisa pergi ke app. Di sini ada provider, di sini ada up service provider, yang di mana kita kenalkan sama aplikasi kita bahwa sebenarnya, kalau misalnya ada lazy load di deteksi, tolong kasih tahu. Seperti itu kira-kira. Maka di sini kita masukkan model, yaitu jika kita enter, dia akan memasukkan illuminate database liquid model. Ya, di sini. Jika misalnya belum, silakan import. Nah, di sini akan kita masukkan free burn lazy loading. Jika Anda lihat, dia sudah mempunyai yang namanya exception di sini. Oke, baru kita enter. Nah, di sini value-nya itu true, ya by default. Artinya ketika misalnya ini tidak kita kasih option, maka dia akan terus berjalan. Artinya gini, baik itu di production, maupun di lokal, dia akan terus jalan. Jadi ini except-nya itu dua. Kalau nggak true, false. By default dia akan true. Jadi misalnya jika kita refresh di browser, harus dia akan langsung error. Attempt to lazy load user on model command. Itu yang katanya. Nah, coba kita kembali ke index page-nya, yaitu adalah dia mempunyai error lagi. Attempt to load category on model app post. Nah, itulah dia. Namun sebenarnya, jika misalnya option-nya kita bisa buat itu, kadang kan mana tahu, kita, apa namanya, hilap gitu kan. Kita lupa misalnya menambahkan e-goer loading-nya. Ya kan. Manusia wajar ya kan. Kadang kita lupa bisa jadi. Nah, oleh karena itu, dia mempunyai option di sini. Ketika misalnya aplikasi kita masih di dalam lokal, maka dia akan throw in exception. Tapi ketika misalnya sudah di production, maka tolong jangan kasih tahu user, bahwa ini lagi bermasalah gitu. Karena pun ceritanya, jika extension ini keluar, dia tidak akan menyangka bahwa sebenarnya ini begini gitu. Artinya ini kan 500 pastinya. Jika misalnya production-nya, atau debug-nya itu akan false. Contohnya seperti ini. Saya akan buat dulu di .emv file, yang ada di sini, jika Anda tidak tahu, ini akan saya buat false. Refresh di browser, harusnya ini akan pergi ke 500. Ya kan. Atau server error lah, jika misalnya kita lagi di production. Nah, makanya saya ingin ketika misalnya, saya ingin ketika misalnya aplikasinya ini di lokal, maka dia akan throw exception. Tapi ketika misalnya sudah di production, maka kita akan hilangkan prevent exception-nya. Caranya bagaimana ini sangat mudah sekali. Jika tidak, this app is production. Jika misalnya aplikasi kita masih di dalam lokal, maka dia akan loading true. Ya kan, atau throw exception-nya true. Maka jika misalnya sudah di production, maka dia akan false. Coba kita refresh di browser. Harusnya error-nya ketemu di sini. Attempt to lazy load kategori lagi. Nah, tetapi ketika seandainya .emv ini kita ganti lokal menjadi production, maka harusnya jika kita refresh di browser, dia tidak akan error. Artinya kita diselamatkan saat sudah aplikasi kita di production. Jadi, dia tidak akan memberitahu ke user bahwa sebenarnya, oh, aplikasi ini sedang dalam perbaikan atau server error lah. Mungkin terserah Anda lah ingin membuat apa di situ. Tapi yang jelasnya itu kode-nya pasti 500. Ya kan, karena prevent lazy loading ini adalah throw exception. Yang mana dia akan dikira itu 500. Oke, kita refresh kembali. Harusnya dia akan error kembali. Karena saya sudah mengembalikan dari production ke lokal. Alright. Sekarang yang ingin saya kasih tahu adalah, ketika Anda mempunyai masalah seperti ini, yang Anda lakukan pastinya adalah membuat eager loading. Kita buat di sini with function. With, kan seperti itu. Nah, coba dulu ini saya akan buat dulu ke line per line. Supaya Anda bisa melihatnya dengan baik. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, with ini akan kita masukkan yang pertama. Dia di sini bilang bahwa sebenarnya attempt to load the load category on model post. Maka di sini kita bisa buat kategori. Refresh di browser. Maka akan masuk langsung ke attention kedua. Yaitu adalah user on model post. Oke, maka di sini kita bisa buat lagi user. Kita refresh lagi. Maka sekarang sudah selesai. Tapi sebenarnya jika Anda tidak tahu behind the scenes, dia juga mengira bahwa sebenarnya ini adalah n plus one problem. Ya, kenapa seperti itu? Hanya karena jika misalnya saya lihat di post, index, di sini post comment-nya itu bukan property yang dibawa oleh model tersebut. Artinya seperti ini. Sebenarnya dia buat query lagi jika Anda tidak tahu behind the scenes ini. Cuma tidak nampak aja. Nah, saya juga tidak tahu kenapa harusnya dia dikasih exception juga seharusnya. Karena ini termasuk membuat query lagi. Dia hitung query untuk post comment ini lagi harusnya. Nah, hal itu mungkin Anda sudah notes. Seharusnya kita bisa menggunakan yang namanya with count di sini. Sehingga kita bisa buat di sini comment. Dan di index tadi, daripada kita masukkan di sini seperti ini, maka kita bisa buat seperti ini saja. Tanpa harus menggunakan function. Dan begitu juga dengan yang ini, tanpa harus menggunakan function juga. Sekarang jika kita refresh di browser, harusnya hasilnya sama saja. Tetap dapat value dari comment tersebut berapa. Kebetulan di sini hanya karena commentnya masing-masing 10 ya. Kalau misalnya saya hapus di sini satu comment aja. Refresh. Pasti ada yang 9 ini dia. Alright. Sekarang masuk kita ke show methodnya. Atau view single post lah. Di sini katanya attempt to lazy load user on model comment. Wow. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya di sini tidak post saja yang bermasalah, tapi comment juga. Maka untuk itu, yang bisa Anda lakukan saat sekarang ini adalah pergi ke web.php. Jika kita lihat di sini, tidak ada comments di sini. Artinya di sini yang di load ini benar-benar post. Ya kan? Sebenarnya tidak ada masalah ketika misalnya Anda sudah mempunyai with property tersebut di dalam modelnya. Namun jika tidak punya bagaimana? Kan gitu. Makanya karena itu saya akan memutuskan di sini untuk membuat comment juga di sini. Coba ini saya buat dulu ke bawah seperti yang di atas. Nah di sini kita akan buat comments. Nah setiap post comments, kita akan load yang namanya user. Terus kita akan get di sini. Seperti itu lah kira-kira. Nah maka saya akan pergi ke post ishow. Yang di sini jika Anda lihat ada post comment, kita keindahkan postnya. Tinggallah comment saja. Nah sekarang kita refresh di browser. Harusnya sudah selesai masalah kita di sini. Dan coba kita kembali dulu ke show method. Tadi di sini comment counts masih dibaca. Coba dulu kita buat ke underscore dia. Kita buat functionnya hilang. Sama seperti yang di bawah juga ya. Harusnya ini juga tidak ada. Sekarang kita refresh di browser. Harusnya numbernya sudah hilang. Karena apa? Hanya karena pada, coba kita lihat. Pada root tadi, kita tidak memasukkan with count tepat di postnya. Kenapa seperti itu? Bagaimana cara kita melode-nya? Ya mungkin Anda berpikir akan memasukkan seperti ini. With count comments. Refresh di browser. Maka jika Anda lihat di sini, builder comment is nothing katanya. Kenapa seperti itu? Hanya karena kita load ini setelah ini terjadi. Artinya kita tidak bisa memasukkan with di sini. Karena yang kita load ini adalah single data. Bukan collection seperti ini. Ketika misalnya ada model di sini, bisa Anda masukkan with di sini. Tapi ketika misalnya sudah berhubungan dengan single post seperti ini, tidak ada di sini with. Yang ada itu adalah load. Nah kita refresh di browser. Harusnya pasti sudah ada nomor di sini. 10 comment. Yang terakhir, saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa sebenarnya kategori user, ini sebenarnya kan bisa dimasukkan ke dalam modelnya. Jadi kita buat property with di sana. Terus kita masukkan apa yang ingin kita masukkan ke dalam eager load tersebut. Oke. Anggapan kita seperti ini. Coba dulu user sama kategori ini, kita masukkan aja ke post model. Kita pergi ke post model. Terus kita pergi ke paling atas. Biasa saya buatnya di sini. Protected with. Kita akan masukkan di sini apa yang ingin kita load. Kategori? Pasti. Karena jika misalnya kita ingin menampilkan semua post, pastinya juga kita ingin menampilkan yang namanya kategorinya. Ya kan? Dan begitu juga usernya. Oke. Sekarang kita refresh di browser. Coba kita pergi ke homepage-nya. Maka di sini akan muncul sama seperti yang tadi. Tapi sebenarnya kita sudah bisa merubah atau memodifikasi keode kita yang ada di root tadi. Kita tidak perlu lagi yang ini. Maka jika sekarang kita refresh di browser, hasilnya tetap sama saja. Nah yang menjadi pertanyaan adalah, ketika misalnya kita ingin fetch, datanya yang di post tidak memakai user bagaimana? Kan gitu. Nah contohnya seperti ini. Post index, saya akan hilangkan di sini untuk username-nya. Post username-nya kita hilangkan. Nah sekarang jika kita refresh, hasilnya seperti ini. Nah behind the scenes, jika Anda tidak tahu, dia akan terus membawa yang namanya user tadi. Ya? Tapi tidak nampak di sini emang. Tapi kalau misalnya kita dump, dia pasti terus membawa. Coba dulu kita pergi ke web.php. Di sini daripada kita view, coba dulu kita, coba dulu ini, apa dulu ya? Kita komen aja lah biar supaya jelas. Kita komen terus kita copy, kita paste di sini. Nah yang ini, akan saya hapus dulu. Oke, seperti ini jadinya. Nah di sini coba kita masukkan dulu, post with count comments. Dan kita buat di sini get. By default, jika Anda tidak tahu, saya di sini menggunakan PHP 7.4, jadi saya bisa menggunakan yang namanya row function seperti ini. Jadi ketika misalnya Anda tidak mempunyai row function, Anda sudah pasti saya kasih tahu juga, bahwa sebenarnya Anda bisa melakukan seperti ini ya. Post with count comments and get. Tapi jangan lupa, Anda harus pakai return di sini. Karena by default, dia tidak akan return ketika misalnya tidak return gitu. Nah kenapa di sini tidak ada return? Hanya karena saya menggunakan row function yang by default, dia akan return otomatis. Alright, jika sudah saya akan comment, refresh di browser. Maka di sini jika Anda lihat behind the scenes, dia juga membawa user di sini. Nah, sebenarnya, pada post index tadi, saya sudah menghapusnya jika Anda tidak tahu. Tidak ada lagi di sini username. Nah, tetapi karena kita sudah memperkenalkannya di post.php model, di sini, maka dia akan terus membawa user tersebut. Ya, bisa dibilang kan mubazir gitu. Kalau kita nggak pakai, ngapain kita bawa-bawa gitu. Yang paling pasti Anda bisa hilangkan di sini user, terus kita refresh di browser, maka dia tidak akan membawa user lagi. Ya kan? Nah, ketika misalnya Anda butuh user, barulah Anda pakai dia di sini misalnya. With users. Refresh. Maka dia akan merge. Ya, disatuinnya lah bisa dibilang. Kategori tidak dihilangkannya, namun dia bisa menambah user. Tapi kan, nah, jangan kayak gitu gitu loh. Maksudnya gini, ketika misalnya sudah ada di wopost.php ini, yang ingin kita load, misalnya user juga, yaudahlah buat di sini aja gitu loh. Jangan lagi kita harus masukkan dia satu persatu untuk fetchingnya gitu. Jangan. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan adalah memasukkan yang namanya without. Nah, kayak seperti ini. Without user. Refresh. Maka dia akan hanya memasukkan kategori, tidak untuk usernya. Kalau misalnya kita buat di sini without kategori, dia akan memasukkan usernya, tapi dia tidak akan memasukkan kategorinya. Nah, kenapa tidak cara yang sebelumnya? Sebenarnya kan sama aja, cuman, ketika misalnya relasinya banyak, itu akan membuat pusing. Ya, tapi kalau misalnya sedikit, mungkin terlihat gampang. Tapi kalau sudah banyak, itu akan membuat pusing, sehingga keluar lah metode without. Ada juga yang namanya with only. Ya, jika Anda tidak tahu, saya ada nggak, saya nggak tahu coba kita refresh, bisa rupanya. Rupanya setelah larabel 8.0, dia langsung memasukkan yang namanya with only, dan without, saya nggak tahu ya kapan dimasukkan. Tapi with only, saya pastinya itu tahu. Dia masukkan with kategori only. Kalau kita buat di sini with user only, maka dia akan user aja yang keluar. Kategorinya tidak. Meskipun sudah kita masukkan di dalam post.php model tadi di sini. Alright, misalnya kita hilangkan. Refresh. Maka harusnya, coba dulu kita kembalikan di web.php. Coba ini kita hilangkan dulu, pakai skimanya, jadi kita balik ke sini lagi. Refresh. Maka kita akan mendapati error di sini. Attempt to lazy load kategori on model. Hmm, gitulah dia kira-kira. Kalau misalnya ini tidak ada. Makanya itu pentingnya kita menggunakan with only, sehingga kita hanya ingin mengaloud kategori tidak untuk usernya, maka itu sah. Tidak akan dibawanya. Biar the scene. Kira-kira seperti itulah. Oke, yang paling terakhir. Ini yang paling terakhir kali. Sebenarnya, tanpa Anda memasukkannya langsung, throw exception seperti itu, bisa juga dengan cara memasukkannya ke larable lock. Misalnya, jika kita pergi ke, mana ya? Storage. Di sini ada lock. Di sini ada larable lock. Coba dulu kita hapus semuanya. Oke. Sebenarnya, jika Anda tidak tahu, yang tadi di provider, di up service provider, selain dia bisa memasukkannya ke exception seperti yang tadi error, dia bisa juga masukkan ke import. Coba dulu untuk sekarang, saya akan pergi ke web.ph, sorry, bukan web.ph, tapi post.php. Ini akan komen dulu refresh, maka dia akan error seperti ini. Dan pastinya larable lock juga akan error di sini. Attempt to lazy load kategori model. Saya akan hapus lagi, dan akan kembali ke up service provider tadi. Jadi ini kita komen dulu, dan di sini kita bisa buat model, handle lazy loading violation using, nah di sini dia meminta callback function, yang bisa kita masukkan, yang pertama itu adalah model. Dan yang kedua adalah relation. Terus kita akan buka di sini. Dan di sini kita buat class, get class, sorry, get class model. Nah, supaya Anda bisa melihat nanti apa yang terjadi sebenarnya behind the scenes, ketika misalnya Anda ingin membuat exception sendiri gitu, misalnya seperti itu lah. Nah, di sini kita bisa buat info, attempt to lazy load, relation on model, kita masukkan lagi di sini, itu adalah class. Alright, sekarang coba kita refresh di browser. Ya, coba kita lihat pada lara block. Oops, tidak ada muncul. Ah, sorry, sorry, harusnya di sini model prepend closingnya harus aktif juga ya. Dan coba kita refresh. Dan coba kita lihat pada lock. Maka jika Anda di sini, attempt to lazy load category on model up, model pause. Which is very cool, right? Anda bisa memasukkannya ke info, tanpa harus dia exception langsung gitu loh. Tapi ya, jujur saja saya sering menggunakan yang namanya yang ini, ya, bukan yang ini gitu. Ya, mungkin ini bisa digunakan entah itu di hal lain lah ya. Ketika Anda tidak suka dengan yang namanya exception tadi, ya Anda bisa menggunakan seperti ini. Jadi Anda tahu bahwa sebenarnya mana yang berulang gitu. Tapi saya lebih pasti itu menggunakan yang seperti ini saja sih harusnya. Lebih rampung. Jadi ketika misalnya error, oke ini ada masalah, langsung error kan gitu. Jadi kita bisa langsung, apa namanya, langsung cek di mana sebenarnya yang berulang. Oh, jika misalnya sudah tahu, maka harusnya kan udah enak gitu. Nah, tapi ketika misalnya disini, ya kita tidak tahu sih kapan kita load, dan apakah Anda sering menggunakan Lara Block ini atau tidak, saya tidak tahu juga gitu. Tapi ketika misalnya Anda sering menggunakan ini, bagus gitu. Refresh, maka dia akan masuk lagi harusnya ketika misalnya tadinya tidak ada. Oke, sekalian kita hapus, terus kita pergi ke pause, kita uncomment, kita refresh, terus kita kembalikan dia, terus kita pergi ke Lara Block, maka harusnya disini sudah ada attempt to load, load, category on model, pause, which is very cool. Dan one more thing, saya akan pergi dulu ke web.php, nah with user ini coba kita hilangkan dulu. Ya, biar supaya Anda paham bahwa sebenarnya dia juga sudah, dia berjalan benar-benar berjalan gitu loh. Oke, saya pastikan Lara Block ini kosong, dan sekarang coba kita kunjungi, dan sekarang harusnya disini katanya, sudah user ke model comment, which is very cool. All right, jika Anda suka menggunakan tentang menggunakan lock, silahkan gunakan, jika Anda tidak suka, Anda bisa menggunakan langsungnya ini, which is dia akan error langsung, seperti ini. Oke, itu saja sih untuk episode ini, jika ini sangat membantu, ya silahkan sharing ke kawan-kawan. See you soon. selamat menikmati.